Halo Halo selamat datang di betapung channel hari ini kita akan melanjutkan tutorial dasar-dasar FL Studio part ketiga yaitu mengenai view browser atau plugin picker sebenarnya hari ini adalah playlist ya yang ini tapi view browser atau plugin picker ini belum saya jelasin dari awal ya sebenarnya ini masuk di part kedua ya setelah dari channel Rack selanjutnya itu harusnya plugin picker tapi tidak apa-apa saya akan jelaskan di part ketiga ini jadi plugin picker ini adalah istilahnya kalau saya bilang adalah soundbank ya kumpulan daripada suara-suara ya entah itu suara drum suara melodi suara gitar suara instrumen suara efek-efek bunyi-bunyian ya entah itu plugin entah itu preset juga ada ya seperti itulah pokoknya nanti saya akan praktekkan biar kalian lebih paham apa yang saya maksudkan Oke jadi letaknya view browser atau plugin picker ini ada di sebelah kiri paling sampingnya jadi saya coba klik ya di browser ini saya klik nah dia ada di sebelah kiri ya kiri layar kita jadi ini adalah namanya plugin picker atau view browser jadi yang saya bilang di sini adalah soundbanknya FL studio ya ini adalah soundbanknya FL studio jadi di sini kita bisa bebas ya mencari instrumen apa saja bunyi-bunyi apa saja entah itu sound effect ataupun bunyi-bunyian drum ataupun ya segala macam jenis lah jenis bunyi-bunyiannya di sini kita juga bisa memasukkan eh suara-suara dari luar ya entah itu kita rekam sendiri kemudian kita masukkan ke sini ke view browser ini bisa jadi saya akan mencontohkan bagaimana caranya memasukkan instrumen dari luar atau bunyi-bunyian dari luar yang kita rekam sendiri ataupun yang kita download dari internet ataupun dari manapun dari manapun dari manapun itu Hai jadi caranya itu adalah seperti ini ya ikuti langkah-langkah berikut ini Oke pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan dulu musik bunyi-bunyian ataupun efek ataupun apalah itu ya kita harus mempersiapkannya dulu kita taruh di satu folder ya jadi disini saya sudah mempersiapkan folder ya untuk saya masukkan jadi dalam folder ini sudah tersedia ada instrumen di sini ada efek ada musik intro ada vokal voice jadi nanti ketiga sound ini akan saya masukkan di view browser atau plugin speaker Oke kalau kita sudah mempersiapkan instrumen instrumennya ini soundnya ya lalu kita copy dulu ya kita copy klik kanan kita copy kemudian kita ke localist c lalu kita masuk di program file kemudian kita pilih image line kemudian pilih FL Studio Oke disini kita masuk di data-data ya Nah disini kita masuk lagi ke pages oke eh ini sudah masuk di folder daripada Vibrose ya ini ya saya tunjukkan dulu ini 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 adalah FL Studio nah jadi disini sudah ada ya folder-foldernya kita lihat disini ada channel preset clipboard file envelopes impuls kita lihat ya clipboard demo project ya ada envelopes in plus ya yang ini folder-foldernya yang disini sudah ada ya ini sudah saya masukkan ya ini adalah sampler saya ocim sudah kebaca disini ya ocim sampler oke jadi setelah kita copy tadi kita peskan disini ya kita kita pasti orang Indonesia bilang pasti kita pasti disini ya tadi kan sudah copy sekarang kita pasti foldernya kita pasti oke nah disini sudah ada import ya folder yang tadi sehat beri nama import kita cek klik di FL Studio apakah sudah ada foldernya nah ini sudah ada foldernya kita buka ini ya yang saya masukkan tadi ya ada efek ketawa ada intro ada voice opening ocimihar channel walaupun ini sudah jarang saya pakai Hai selamat datang kemarin baru saya pakai Oke ini contohnya ya bukan contohnya sih langkahnya untuk memasukkan Hai selamat datang channel musik dari luar instrumen dari luar sound effect dari luar Oke seperti itu kemudian saya akan menjelaskan Hai option ya option ya option di atas di atas sini ya Hai jadi yang pertama itu ada kaca pembesar disini Hai jadi ke kaca pembesar ini fungsinya untuk mencari file ya mencari file file musik ataupun efek ataupun kemudian kemudian kita enter nah jadi disini yang ada kata pianonya dia akan muncul ya misalnya disini sudah ketemu kata piano yang pertama yaitu string piano oke nah kita buka dulu channel Rek ya kita klik channel Rek nah jadi kumpulan daripada instrumen-instrumen ini yang ada di view browser ini ya kita bisa pakai kita seleksi dulu ya yang mana yang ingin kita jadikan sebagai penyusun musik kita penyusun bit kita ya tinggal kita pilih ya kalau kita sudah yakin misalnya disini saya ingin menggunakan kick drum ya kick drum saya pilih klik pilih kemudian kita cari kick yang sesuai ya misalnya ini tinggal kita klik tahan lalu kita geser ke channel Rek ya kita geser tinggal kita lepaskan ya mau di tengah-tengah antara instrumen atas dan instrumen bawah ataupun bisa di atas sini bisa juga di bawah sini ya kita lepaskan saja nah disini sudah muncul ya sudah ada sudah ada gig kemudian kita cari lagi ya bunyi apalagi yang akan kita pakai misalnya snare ya kita pilih snaring ini aja kita tarik lagi kita lepaskan di channel Rek nah sudah muncul kemudian kita butuh lagi misalnya hi-hat saya yang ini ya kita klik kita tarik lepas oke selesai bentar ini kita hapus dulu ya biar enggak membuat kita bingung oke jadi di view processor ini adalah kumpulan daripada berbagai macam sound ya seperti yang sudah saya bilang tadi sound banknya FL studio ya kita lanjutkan tadi yang kaca pembesar ini sudah ya jadi kaca pembesar ini juga bisa kita akses melalui browser option ya kemudian ada disini find smart find smart find in selected folder ya bisa kita pilih disini ya atau bisa dengan shortcut bisa dengan tekan keyboard alt plus f smart find ya control plus f smart find in select folder ya bisa kita lihat disini ya perintahnya soft card nya shift f4t shift plus f find preview sini adalah pencarian yang sebelumnya yang kita sudah cari misalnya kita cari piano ya kemudian ada banyak sekali piano yang muncul lalu kita klik salah satu piano kemudian kita melakukan pencarian lagi lalu kita ingin balik ke hasil yang tadi ya yang yang pencarian pencarian piano tadi tinggal kita tekan F2 ya atau menemukan yang sebelumnya yang sebelumnya telah kita bunyikan ya oke kemudian disini ada find next jadi find next ini adalah kebalikan daripada find previous ya jadi find next ini adalah mencari kata yang selanjutnya ya misalnya disini oke saya contohkan ya find preview sama find next f2 sama f3 oke kita buka misalnya disini saya buka piano enter nah jadi disini sudah ada yang ditemukan disini ada piano kata piano roll delete ya ini adalah history jejak akses saya yang tadi ya jejak akses kemudian saya ingin lagi mencari kata piano yang selanjutnya tinggal kita menekan F3 ya jadi dia akan menemukan kata piano yang selanjutnya dan ini adalah kata piano yang selanjutnya tinggal kita tekan lagi F3 dia akan mencari kata piano lagi yang selanjutnya oke masih scanning masih scanning ya nah eh jadi sudah ada disini ya dia menemukan kata piano yang selanjutnya ya disini oke sekarang kita akan mencoba kita F2 jadi F2 jadi F2 itu adalah find previous find previous yang tadi saya jelaskan ya tinggal kita tekan F2 find previous ini yang tadi ya yang eh pencarian sebelumnya ya pencarian sebelumnya pencarian kata yang sebelumnya yang telah kita lewati jadi kita tinggal menekan F2 ya kita coba oke sekarang dia balik lagi ke piano roll ya piano roll yang tadi ya yang pencarian sebelumnya kita tekan F2 lagi dia balik lagi ke piano roll yang ini pasti oke kita tes nah ya kan jadi itu adalah fungsi daripada find previous dan find next oke sudah paham sebenarnya ini gampang aja ya di sini ada fitur untuk search ini khusus untuk pencarian instrumen ya misalnya kalau kita bingung atau pusing ingin mencari instrumen tertentu ya tinggal kita tekan Alt F atau Ctrl F kemudian kita cari ya instrumen apa yang ingin kita tambahkan ke channel rek oke eh mudah saja ya fitur search ini kemudian yang selanjutnya ada di sini view jadi view di sini ada size jadi saya sini adalah ukurannya ukuran besar kecilnya tampilan daripada view browser ini kita coba size di sini small dia akan mengecil sedikit mengecil kita coba lagi yang big dia akan membesar massif ya tambah besar jadi size ini adalah merubah bentuk ukurannya oke selanjutnya di sini ada auto-hide ada show only one folder content ada show only open folder ada show folder icon dan show image jadi disini bisa kita artikan saja ya ini auto-hide adalah auto otomatis dia menyembunyikan view browser ini kalau kita ingin mencarinya maka dia akan muncul kita coba nah jikalau saya mengarahkan kursor saya ke arah kiri dia akan muncul oke dan jika saya mengarahkan kursor saya ke arah kanan dia akan menghilang jadi itu adalah fungsi ini daripada auto-hide oke sekarang kita hilangkan aja oke karena saya tidak tidak terlalu nyaman ya dengan sistem yang seperti itu kecuali ya Windows saya saya setting seperti itu ya karena saya sedang merekam ya merekam layar jadi saya tidak butuh menampilkan yang dibawah ini ya jadi kita auto-hide oke nah sekarang selanjutnya disini ada show file extension extension jadi show file extension ini adalah kita memunculkan nama filenya jenis filenya ya jadi disini misalnya eh ntar kita kecilin dulu small oke kita buka tadi folder yang sudah kita import sudah kita masukin di dalam view browser nah disini ini eh ini adalah file-nya ini jenis filenya ini adalah waf ya disini kan tidak ada jenis filenya di belakang nah setelah kita centang ini show file extension kita bisa mengetahui jenis daripada instrumen atau sampler ataupun efek ya sound effect yang kita masukkan tadi dia itu eh jenisnya apa kita coba nah disini dia sudah muncul ya jadi jenis efek sound effect yang saya masukkan itu jenisnya itu waf intro Ace tadi yang saya masukkan juga ini intro Ace ini juga ya jenisnya waf voice saya juga tadi opening channel juga waf bisa kita lihat juga di eh yang lain-lain ya jadi disini ada demo project demo project ini bawaan daripada FL Studio ya jadi ekstensinya itu FLP FLP ini adalah jenis file daripada hasil simpanan kerja kita ya simpanan kerja kita di FL Studio oke kita bisa lihat ya oke jadi itu sedikit penjelasan mengenai eh show file extension di sini juga ada show unknown file type ada short by jadi standard ya menu menu ini jadi ini adalah untuk mengatur ya mengatur posisi berdasarkan nama atau tipe atau berdasarkan tanggal ya waktu oke dan saya kira itu saja yang penting di sini kemudian nah kemudian ini ya ini adalah collapse structure ya jadi ini adalah jalan pintas untuk kita menutup semua folder yang sudah kita buka di view browser ini ya jadi ini kan sudah saya buka tadi ya jadi hasil pencarian tadi itu dia otomatis terus membuka folder-folder yang ada di view browser ini untuk mencari kata yang tadi kita ingin cari oke daripada kita lama-lama menutup satu persatu misalnya disini saya klik oke tertutup misalnya disini sedang terbuka ya ada banyak disini yang terbuka nah ini ya ada banyak yang sudah kita buka nah jalan pintasnya untuk menutup semua ini menjadi sempurna menjadi minimalis kembali ya tinggal kita tekan ini nah tampilannya kembali seperti semula oke selanjutnya disini ada berbagai macam warna dan berbagai macam folder ya jadi disini adalah plugin database plugin database ini adalah plugin plugin ya jadi ini adalah plugin effects jadi di dalam FL Studio ini ada bisa dibilang ada dua plugin ya atau dua VST ya yang pertama itu adalah VST effects plugin effect dan plugin instrument dan disini di plugin database ini adalah plugin effect ya yang saya buka ini adalah plugin effect jadi plugin effect ini adalah plugin yang bisa memanipulasi ya merubah jenis musik kita misalnya piano ya piano yang tidak ada reverbnya tidak ada suara menggema nya bisa kita gunakan efek ini untuk menambahkan suara menggema nya ya atau merubah karakter daripada suara piano yang kita pakai oke saya kira seperti itu ya selanjutnya disini ada generator generator jadi generator ini adalah instrumen ya bisa dibilang instrumen ya ada di sini ada drum ya ada instrumen sign ada ada midi mist dan lain-lainnya nanti bisa dicoba saja satu-satu ya tinggal kita kita tarik kita buka kemudian kita tarik ke channel Rek misalnya saya contohkan satu ya di sini ada eh purity saya tarik dan saya lepaskan di samping kanan nah jadi ini adalah instrumen pihak ketiga ya ini plugin pihak ketiga bukan daripada bawaan FL Studio oke eh sekarang Hai ada install it ada efek juga disini ada generatornya juga sini ya sebenarnya sama saja tidak berjauh sama dengan efek dan generator yang diatasnya kemudian disini ada plugin preset ada efek ada kumpulan ya jadi disini ada kumpulan dari pada preset preset yang telah tersedia jadi preset itu bisa dibilang adalah cara instan ya sudah tersedia ya dari pabrik dari pabriknya sudah patent tinggal kita pakai saja ya tinggal kita pakai dan kita nikmati ya oke jadi cara pakainya mungkin akan saya jelaskan nanti ya di video tersendiri tentang preset ini selanjutnya disini ada mixer preset juga sama ya ini preset masih tentang preset preset kita tinggalkan yang ini dulu yang yang terpenting dulu kita belajar ya belajar menghafal musik belajar menghafal ya letak-letak instrumennya bawaan FL Studio ini biar kita lebih dengan cepat ya bekerja membuat musik dengan cepat tanpa harus berlama-lama mencari apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk melengkapi instrumen kita jadi disini letak instrumennya ini bisa kita lihat letak instrumen yang standar aja ya bisa kita cek ya satu-satu di sini dipak disini ada banyak ya tinggal kita pilih aja ya di sini tinggal kita cari ada drum ada instrumen tinggal kita buka satu-satu kalau sudah cocok kalau sudah cocok yang langsung kita pakai kita klik kita tarik kemudian kita lepaskan di channel Rack ya kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang view browser ini ya nanti seiring berjalannya waktu kalian pasti akan memahami dengan sendirinya so sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya ya yang part ketempat tentang playlist oke see you next video bye bye selamat menikmati